Mirsa Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin kunjungi korban gempa Kabupaten Cianjur untuk menyeluruhkan bantuan sekaligus meninjau pembangunan rumah relokasi tahan gempa. Wapres Ma'ruf Amin bersama Ibu Hajah Uri Ma'ruf Amin didampingi Menteri Sosial Tri Risma Harini, Kepala BNPB, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum dan Bupati Cianjur mengunjungi tiga lokasi yakni ke pesantren Al-Bahja di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang yang rusak para akibat gempa. Di kunjungan pertama, Wapres memberikan bantuan dari Basnas untuk renovasi bangunan pesantren yang mengalami rusak berat. Di lokasi kedua, Wapres mengunjungi warga di pengusian korban gempa di Kampung Gunung Lanjung, Desa Cijedil. Di lokasi ini, Wapres memberikan santunan secara simbolis kepada ahli waris korban meninggal dunia. Usai mengunjungi para pengungsi, Wapres meninjau pembangunan rumah relokasi untuk korban gempa yang berada di Desa Sirnegali, Kecamatan Cilaku. Pembangunan rumah relokasi ini sudah mencapai 91 unit dari target 200 unit rumah relokasi. Dalam keterangan persnya, Wapres menyampaikan kedatangannya tersebut untuk memastikan bahwa penanganan pasca gempa sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Situasi telah dilakukan supaya penanganan tanggap darurat dan tidak lanjut daripada tempat di Kianjur sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa mereka yang rumahnya rusak, ada yang berat, ada yang sedang, dan ada yang ringan. Yang berat diberi tambahan, yang tadinya itu hanya 50, juta sekarang 60 juta, yang sedang, yang dulu itu aturannya cuma 25 juta, untuk Kianjur ini dinaikkan menjadi 30 juta, yang ringan yang dulu 10 juta, sekarang sama hasilannya itu, kesentrum gempa itu dilakukan relokasi. Sementara itu untuk warga yang akan direlokasi berjumlah seribu kepala keluarga yang nantinya menempati dua tempat relokasi yang disiapkan pemerintah.